Terbiah Sunnah Channel Lilah Nyunah Merenah Ustadz apa boleh da'i menerima amplop setelah beres kajian Kalau dari awal disyaratkan gak boleh haram bagi dia Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah Gimana kalau semiliar murah Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah Gak boleh Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah Yang hina Dengan harga yang rendah dengan harga yang murah Oh saya gak murah ratusan juta tetap murah Dibanding ayat-ayat Allah Tidak boleh yang seperti itu Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu Kemudian kita pulang Gak berharap gak apa Diberi juga ditolak Tiba-tiba sudah ada di dalam Saku kita Entah siapa yang memasukkan Pas di rumah Uluh gitu Segini ada Ternyata Ada surat di dalamnya Haturlumbayan Dan seterusnya dari Panitia Kazian Itu tidak diharapkan Maka boleh halal Nabi SAW menyatakan Tidak ada yang layak menerima upah Selain Mengajarkan Orang yang mengajarkan Al-Quran Itu kalau tidak diniatkan untuk itu Gak boleh diniatkan Boleh saya ngisi kajian Kalau dalam kota Tergantung jarak Sekilo sejuta lah Jaraknya Lima kilo Lima juta Kalau luar kota beda lagi Harus pakai helikopter Antara sebut ini Yang ribet banget ya Jadi Bisa merusak keikhlasan